Cerita kali ini adalah cerita tentang tanaman stroberi saya Saya punya dua, yang awal Yang pertama kali saya beli untuk belajar menanam Karena saya ingin memetik buah stroberi sendiri, jadinya saya pilih buah stroberi Saya cuma pilih dua, di pot yang ukurannya persegi panjang seperti ini Ada di sini, dan di sini sebenarnya kalau di pot-pot yang lain, dipunya orang Itu satu pot kecil banyak sih stroberinya Cuman saya kasihan nanti nutrisi tanamannya nggak cukup karena harus berebutan dengan yang lain Nah, yang mau saya ceritain adalah Pas awal tanaman stroberinya masih kecil sekali Dan daunnya masih ada tiga Tiga atau empat gitu masing-masing Maksudnya tangkainya ini Jadi belum begitu sebanyak ini Nah, terus pas awal satu tanaman kemarin punya bunga dengan segera Tapi terus saya baca-baca di internet Katanya bunga pertama bisa dipotong dulu biar konsentrasi pertumbuhan dari tanaman ini ke akar dulu Biar dia benar-benar kuat Setelah kuat, pertumbuhannya ke daun Setelah daun, baru kemudian dia membuat bunga Nah, kalau di rumah dulu biasanya jangan dihilangin semua bunganya nanti Kalau bahasa balinya disebut ngambul Ngambul artinya terlalu sedih Terus nggak mau lagi berbunga gitu Biasanya, tapi ternyata Sesuai sama teori Akarnya benar-benar banyak Dan mampu terbukti kuat Kemudian disini juga intinya banyak Dan lebih gemuk sekarang Terus kemudian setelah lama Sepertinya di atas ini tidak ada perubahan Kemudian muncul daun-daun baru Yang menandakan akarnya sudah cukup kuat Kemudian pindah pertumbuhannya ke bagian daun Nah, kemudian setelah daun Akhirnya Saya punya bunga Dan saya nggak tahu kalau saya itu Dapat bunga warna pink Sekarang kan saya suka warna pink Nah, yang ini kemarin ternyata susah juga Merawat tanaman Jadi, kalau memang benar-benar pengen Itu harus bertanggung jawab Karena ini adalah juga makhluk hidup ya Ya, makanya dirawat pakai cinta Sempat kemarin Kena Apa namanya, yang putih-putih Warnanya disini Terus habis itu lama-kelamaan Saya biarin, saya kira Cuma untuk sementara Tapi ternyata mengerogoti tanaman juga Kayak Apa ya, kayak tepung gitu Kena warnanya putih Nah, terus lama-kelamaan Ternyata daunnya digerogotin Akhirnya saya bersihin aja gitu Pakai disikat Nah Habis itu Rajin dibersihin Udah deh Yang Daun-daun baru tumbuh Dan sehat-sehat kok Disini Tuh Kemudian Selain saya punya bunga Sekarang juga saya punya runner Runner itu adalah Cikal 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 Tanaman Strawberry yang baru Nah, bentuk runner Saya punya Tiga runner Dua runner disini Begini Nah, runner Runner pertama ini bisa dipotong juga Biar nanti Bener-bener Dia pertumbuhannya ke bunga Tapi Tak biarin aja Jadi Pelajaran buat saya Kemudian Runernya nanti Tumbuhnya seperti ini Nah, kalau yang disini Sudah mulai ada akarnya Udah Dibiarin aja Kalau mau ditumbuhin disini Disini misalnya Jadi Pohon ketiga saya Yaudah Biarin aja disini Nanti Saya punya pohon Strawberry yang baru Yang sama dengan Induknya Kemudian Habis itu Apa yang Saya mau ceritain lagi ya Ah Nah, kalau Kalau mau Menanam Strawberry Itu Batangnya ini Mahkotanya ya Katanya sih Namanya mahkotanya Ini Tidak boleh tertutup Sama tanah Sampai di Mahkot Ujung mahkota ini Jadi Dia harus Berada di Ini Bakal awal Mulai Daum Mulai tangkainya ini Disini tidak boleh Ter Rendam Di tanah Jadi harus Bener-bener Dijaga itu Terus Habis itu Apa lagi ya Nah Ini Ini sih Hiasan saja Yang penting Suhu Dan Cukup matahari Saya rasa Stroberinya akan Bertahan kok Dan Mudah-mudahan Segera saya Dapet Buah Stroberi Dari tanaman Saya Nah Karena pupuk Organik Oh ya Saya ceritakan Pupuk organik Di episode Yang lain Karena pupuk Organik Yang saya Tanam Sudah Di Sudah Apa namanya Diurai Mengurai dia Jadi Jadi Kemarin itu Tanahnya Agak Anjlok Agak Turun Karena di Awal Ketika Saya tanam Itu saya Kasih Apa namanya Yang organik Organik Terus Habis itu Ditimbun Pakai tanah Habis itu Baru ini Nah sekarang Sepertinya Pupuknya Sudah Terurai Juga Karena organik Jadi pelan-pelan Dia terurai Kemudian Tanahnya Ini kelihatan Anjlok Ke bawah Terus Habis itu Saya tambah lagi Tanahnya Demikian seterusnya Ya Yang penting Sinar matahari Juga Cukup Saya rasa Di daerah Mana saja Bisa kok Ditanam Ya Oke Ketemu lagi Di episode Berikutnya Bye